Fuji kembali jadi sorotan usai sebuah video di platform TikTok yang mendadak viral menampilkan potongan kejadian saat dia tengah berlibur. Video yang dibagikan akun Arnanda FM tersebut mendapat lebih dari 9 juta tayangan belum genap sehari sejak diunggah. Dari video TikTok tersebut, terlihat Fuji tengah mengantre di sebuah kedai sambil memainkan ponselnya. Namun, pemilik video terlihat mengambil rekaman adik ipar almarhum Vanessa Angel tersebut yang saat itu tengah mengenakan AirPods. Fuji ditegur dibilang sombong, begitu yang tertulis dalam video tersebut. Respons tidak sesuai yang diberikan Fuji lantas mendapat teguran dari perekam tersebut. Tanpa ragu, dia langsung mengatakan bahwa Fuji sombong. Fuji gak boleh sombong ya sama kita, harus senyum dong, kata suara yang merekam Fuji tersebut. Meskipun Fuji terdengar sudah menjawab sapaan, teguran tersebut membuat Fuji terkejut hingga melepas AirPods yang dikenakan. Dia langsung memberikan senyuman dan permohonan maaf lantaran kalimat yang dilayangkan padanya itu. Maaf ya, lagi teleponan ini. Ini lagi teleponan, katanya sambil menatap orang-orang yang menyapanya tersebut. Warganet yang melihat video tersebut lantas berkomentar membela Fuji yang dinilai sudah cukup sopan membalas sapaan untuknya tersebut. Emang harus senyum terus ya buk? Begitu bunyi caption yang ditulis pengunggah video. Mungkin harus sungkem ya buk. Haji Faisal angkat bicara terkait video viral Fuji yang dicap sombong oleh netizen saat bertemu dengannya. Saya sudah melihat video itu, Fuji kan lagi telepon otomatis dia lagi terfokus sama telpon, ujar Haji Faisal dikutip dari program acara Intense Investigasi, Selasa, 12 Desember 2023. Menurutnya, anaknya itu tidaklah sombong. Pasalnya, Fuji telah menebar senyum kepada orang yang menegurnya itu. Dia, Fuji Red, kan sudah tersenyum kepada orang, kalau soal dengar atau tidak dia kan lagi pakai earphone dan itu wajar. Jadi jangan terlalu dibesar-besarkan, ujarnya. Masa dia harus dituntut untuk harus apapun, kan dia sudah tersenyum dan ibu itu bilang apapun enggak tahu. Cobalah telah, periksa lagi karena dia lagi menjawab telepon sambil berjalan lalu dia ditarik sama orang itu dan dia juga senyum sama orang itu, ungkapnya. Menurutnya, di usia yang masih muda Haji Faisal meminta agar Fuji jangan diminta supaya bertingkah laku seperti malaikat. Lagi pula anak seumur itu masa harus diminta seperti malaikat. Tapi kan enggak mungkin seperti itu. Pasti ada kelemahan-kelemahan pasti ada apalagi dalam kondisi lagi telepon, tambahnya. Haji Faisal meminta agar netizen juga harus memahami ketika seorang publik figur lagi sedang sibuk. Kalau orang lagi fokus ke suatu titik lalu lupa itu biasa, maka netizen juga harus mengerti soal itu dan hal itu wajar. Penilaian sombong atau tidak ya bukan dari situ, timpalnya.